Berapa jam, berapa jam? Kemarin 11 jam 47 menit. 11 jam 47 menit? Kamu? 11 jam 47 menit. 11 jam 57 menit. Dedeh 10 menit? Dedeh 10 menit. Ini, sorry nih mau tanya dulu nih. Ketika berenang selama itu tuh pake berhentinya? Pake. Berhentinya dimana? Kita makan sama minum di perahu kare. Di perahu kare? Ada perahu kare. Berapa lama? Kita selesai makan aja. Oh gak maksudnya gini? Dari 11 jam itu kira-kira berhentinya berapa? Berapa kali peberhentian gitu? Sering soalnya kan kita benerin sepatu kakak, benerin snorkel gitu. Jadi berapa lama? Itu masih kemarin. Berapa berhentinya? Berapa kali berhentinya? Berapa kali berhentinya? Sering soalnya kemarin gitu. Sering berhentinya? Pasti gak ditunggu gak berapa kali berhentinya. Soalnya yang pasti sering berhentinya. Ada gak berhenti kata-kata. Salam aku hantam khusus pecinta militer garis keras. Jala Fefa Jaya Mahe. Justru di lautan kita menang. Adalah semboyan dari TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari tentara nasional Indonesia. Yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. Namun tidak hanya berfokus pada laut saja. Prajurit TNI Angkatan Laut juga dituntut memiliki kemampuan di darat. Dengan segudang pasukan elit yang dimiliki TNI Angkatan Laut seperti Denjaka, Yontaifib, dan Kopaska. Sangat mudah bagi mereka menjalankan misi di darat, laut, maupun udara. Tak hanya prajurit pria saja yang memiliki kemampuan di luar batas kemampuan normal manusia biasa. Ternyata prajurit wanitanya pun memiliki kemampuan yang tak kalah hebat dari prajurit prianya. Seperti salah satu kowal TNI Angkatan Laut yaitu Serda Putu yang berhasil menyeberangi Selat Sunda dengan jarak 39 km. Serda Putu adalah salah satu prajurit TNI Angkatan Laut wanita pertama yang berhasil menyeberangi Selat Sunda. Ngeri nih sob, kemampuan renang yang sangat mengerikan. Karena kemampuannya ini, ia mencatatkan sejarah dengan menjadi perenang wanita pertama di TNI Angkatan Laut yang berhasil menyeberangi pelabuhan bakau ini ke Merak. Dengan catatan rekor tercepat waktu 11 jam 20 menit 5 detik dengan jarak 39 km. Bayangkan sob, bahwa motor 2 jam saja terasa keram. Ini 11 jam renang 39 km. Benar-benar di luar batas manusia normal biasa. Perlu kita ketahui, tujuan Serda Putu melintasi perairan Selat Sunda untuk memeriahkan Hood Corps Marinir yang ke-72. Acara ini juga diikuti pasukan elit tiap matra. Bahkan Polri pun andil dalam acara ini. Acara yang dimulai dari dermaga pelabuhan PT Bakauni Lampung sampai di titik finish di pantai Tanjung Sekong Merak Banten. Sebanyak 289 peserta yang mengikuti lomba renang lintas Selat Sunda ini. Namun, hanya beberapa prajurit yang berhasil menyentuh finish. Dikarenakan medan yang sangat berat, arus yang tinggi dan ditambah hewan-hewan laut yang sangat berbahaya. Bagi kalian yang ingin pergi ke lapung tapi tidak memiliki ongkos, cara ini sangat efektif yaitu renang lintas Selat Sunda. Iya, 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 iya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolam komentar. Ya, kalau arus itu di malam hari itu untungnya enjoy gitu. Iya, jadi enak. Kita tuh searah lah sama arusnya tuh. Jadi kita berhenti istirahat itu ya di bawah arus gitu. Ya, tapi begitu pagi harusnya banyak gitu.